Bigetron Oke, Bigetron kali ini langsung saja menuju ke game yang ketiga Bigetron VS Onyx Esports Kali ini Sang Raja Langit agak sedikit terketar-ketir oleh para pemain dari tim Bigetron Dan bahkan kita bakal bisa melihat sendiri Kalau Onyx harus benar-benar bersusah keras di game yang kedua Tapi kita bakal reset itu semua Karena kita bakal balik lagi ke line of dawn di game yang ketiga kali ini kita lihat Iya, bakal kita lihat aja seperti apa dengan adanya Suns yang menggunakan Harley dan juga Popol Kupa Seperti kata Om Wawa, Popol Kupa kali ini dari cewek menjadi gold lane Akankah Popol dengan adanya revamp yang baru kali ini lebih sakit lagi atau lebih efektif Dijakkan sebagai gold lane karena kali ini sudah mulai mengincar aja ke arah kaya dan juga Brunch Teman-teman di dengar adanya Keyboy 2 lawan 2 di arah bottom lane Tapi nampaknya dari Brunch hanya untuk mendorong wave minion-nya aja Dan Popol Kupa harusnya dia bisa memberhentikan pergerakan hero-hero mili seperti Nathan Iya, tapi Popol Kupa sendiri ini gak punya defense mekanisme yang banyak lanjut mas All right, tapi sayang sekali First Blood tidak berhasil didapatkan di arah bottom lane Berlangsung bersama dengan suara kaya agak harus pulang dulu Struggle banget karena bisa kita bilang mereka curang ya Kenapa curang? Mereka berempat di bawah Selena, Harley, Kupa ya kan sama Popol ya kan berempat Sedangkan dari tim Biggeron hanya berdua Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim Biggeron Alpha masih mampu untuk bertahan Ripo dengan Pak Kuitonya jangan lupa, bos harus berhati-hati Keyboy masih menjaga posisinya Kita bakal coba lihat kekeran Selena Tapi ternyata di sisi line rainbow Dan juga Poker 3 udah mulai masuk dan diselamatkan Masih bisa bertahan sedangkan semua posisi membuat seorang Keyboy harus mundur Dan membuat seorang botol sedikit terlambat harus pulang Karena satu kill saja bisa sekali berimpak ke arah mid gamenya, Thalia Yes, ini bisa menjadi impact yang cukup besar Apalagi kita sudah memasuki menit kedua dan belum ada terjadi First Blood Dari sisi Onikispor maupun Biggeron Alpha Sedangkan Turtle-nya sudah hadir di Land of Dawn Dan K.Y.Y. ini mencoba untuk menjadi pas pemberans Selalu menemani di arah bottom lane Dan bahkan memantau sampai beransnya ini Seenggaknya mendapatkan satu atau dua item terlebih dahulu Dan berlari ke arah Turtle yang kali ini sudah mulai di start oleh teman dari Onik Dan nampaknya tidak ada kontes sedikit pun, Ranger Mas All right, dan bakal lihat rainbow di depan sana Lagi-lagi dan lebih cinta juga poker triknya Sans tidak boleh mengarah ke arah rainbow terus Memang mungkin merindukan seorang rainbow Tapi dia tidak bisa Dia harus benar-benar objektif Kepada para pemain dari tim Biggeron lainnya Karena apa? Rainbow terlalu tebal Deadly Magic dan Poker Trik di menit-menit awal seperti ini Tidak akan masuk menuju ke arah seorang rainbow Itulah mereka mampu bisa bertahan Dan bahkan Onikispor kehilangan resource skill-nya, Thalia Iya ini sudah langsung dipop up dari resource skill-nya Beberapa dari Onikispor dan bahkan Kibo-nya tadi Zoro-nya belum terkena Tapi Battle-nya sudah terkena Deadly Magic Tapi poker triknya tidak ada yang masuk mengakibatkan Battle masih cukup selesai untuk berdiri Terangkan dari Kayainya dia cukup ter-freak ke treasure Dia harus flick out ke arah belakang Untuk melamatkan dirinya Sedangkan rainbow juga sudah hadir di arah bottom lane Coba untuk mencarkan arah Sansnya Sansnya langsung mundur dengan cepatnya Baiklah, di sisi arah bottom lane Sudah mulai sakratul maut dari sana Bikin Tronalfa, lele-nya kena kayar tumpang Dan lihat, kali ini 2 poin sudah diaman Timonikispor, botolist kami Satu poin tambahan Dan cewek mau gak mau menggunakan flickernya Untuk mundur Ngelihat botol Bagaikan ngelihat Malengat penyambut nyawa Tapi lihat ada Sans depan sana Dan di Mejida juga poker trik Akankah bisa masuk Karena Sans bakal menunggu Dan ternyata retribution Israel Botol terkejut dan terheran-heran Melihat ada Sans tiara rumput sana Talia Langsung di takeover dari Little Wonderer-nya Begitu pula dengan adanya sisi top lane Yang kita bisa lihat Boots cukup memberikan pressure Ke arah repo Dan repo HP-nya gak full Dia harus mundur lagi Setelah dia meng-clear dari laning wave minion Dan ini juga sewek di arah bottom lane Mencoba untuk melakukan set up Abisal aura-nya terkonek Tapi dari kayanya masih terlalu sustain Dan gak bisa Untuk langsung dilakukan commit Begiatron Alpha Tidak seperti di game yang kedua Dan juga pertama Mereka kali ini tidak begitu agresif Oke Tartal bakal coba dicolek Dan lihat dari CCTV By living by mandiri Ada boost depan sana Sans jadi pilihan Noko strength telah dikeluarkan Dan moga harus keluar Dan bakal lihat Tartal dapat keleseran Rainbow Red Rino Merit Ingatnya Makan seorang botol Harus tumpah begitu saja Dan di menjadi juga poker 3 Mencoba seorang boost Masih sama sepertahan Rainbow Arsilla Kayak menjadi pilihan kedua Dan bakal tiga Arsilla dari BK Tron Alpha Lima poin tambahan Dari tim Monikisport Tak lihat Tak lihat Tak lihat Kali ini kita lihat Diartop lane Repo seorang diri Tadde menemani Noko strength dikeluarkan Mencoba seorang repo Digi kita seorang kumpad Dan Repo Pasti ada pelinggar Booth Gak mau ngelepasin begitu saja Ditumbangin Hancaman benda tumul Kepala seorang ribu Membuat ribu Tersunggur Lepas tak berdaya Apa yang terjadi Dari sisi BK Tron Alpha Mereka bener-bener dihajar Dari top lane Dan juga bottom lane Dan bahkan Kali ini battle Mencoba untuk langsung Membalsan hendam teman-teman Yang bersama dengan adanya rainbow Tapi apakah bisa Kali ini dihincar banget Dari suara ceweknya Dinaikin langsung Dan battle Mencari sekutornya Tapi sayang sekali Booth Kali ini Gak bisa untuk Didapatkan lagi Satu poin pick off Dan di arah bottom lane Satu lagi Objektif turret Yang bisa diamankan Oleh teman-teman Dari Onyx Esports Mengaca di game kita Yang ketiga kali ini Apa yang terjadi oleh BK Tron Alpha Di mana mereka harus bisa menahan Burst Damage untuk Onyx Karena ini Onyx mereka sudah cukup sekali Dari segi pemberian Burst Damage Di early Dikan adanya win tolkan Untuk Popol Kupa Mungkin juga dengan Deadly Magic Tidak ada jermes Tidak ada jermes Iya set up lagi-lagi dan habis Lerongnya dari seorang Keyboy yang tidak terkonek Ke siapapun Membuat dia harus menanti lagi Target selanjutnya Dan Turtle Kali ini Objektif Gaming Dia mencoba untuk Dia mantan aja Tapi Rainboynya Ternyata berhasil Diculik Dengan adanya satu buah Phantom Kupa Ditambah dengan adanya Deadly Magic Membuah satu pemain Dari BK Tron Alpha harus dihilangkan Dan begitu pulang Dengan adanya Dari BK Tron Berhasil menjadi pilihan Ini satu demi satu Pemain dari BK Tron Alpha mencoba untuk Diculik dan Battle pun Gak bisa berbuat Banyak Battle hanya bisa Untuk menahan Lain di arah mid lane Dan bahkan Turtle Objektif Tentu saja Ini bakal langsung Jatuh di tangan Onyx Esports Ranger Yes Lagi-lagi Kita lihat Turtle nya 2700 Bahkan 3200 Cloth sudah Menjadi perbedaan Game Yang lumayan Kesenjangan Kali ini terlihat Lain bodyguard depan Poker 3 kita Keluarkan Drian nge-pok Sedikit demi sedikit Mau gak Mau bahkan Cewek di arah Bottom lane Bebas banget Dapat 2 Objektif Gaming 2 dan bahkan 3 turret Telah terkumpul Untuk tim Onyx Esports Di G-Tron Alpha Kali ini harus Berhati-hati Lele kena Bakal cuma dipasar Satu buah soliter Tapi ternyata Gak jadi Post Terlalu ramai Bliketan Guna keboto Menjadi pilihan Dan liat Delimagingnya Juga pokok Terlalu ramai Yang hanya bisa Membuat Satu buah pertahanan Tapi Keyboy Melakukan Sedikit Asus remove Kali ini Yang membuat Dia harus Tumbang Talia Iya Keyboynya Sudah berhasil Dihilangkan Tapi sebentar lagi Dia akan restam Begitu puluh Dengan ada Satu buah Badan Kupakara Para Repo Dengan ada Deadly Magic Repo Nampaknya Gak akan Bisa bertahan Jelas Lagi ditubang Kadya Ramitlan Langsung Para pemain dari Oniki Esports Dan gak bisa Untuk dipaksakan Memilih Untuk lebih sabar lagi Gak mau Overcommit Karena mereka juga Sudah kehilangan Seorang repo Kali ini Di arah mid lane Di hari girmas Alright 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 Dan bakan Oniki Esports Masih farming Dari seorang CW Daratoplane Sana mencoba Di solo kill Tapi ternyata Masih bertahan Masih beratahan Dengan riset Tumbuh up Subtemence Yang diberikan Botol Tidak berhasil Melakukan Solo kill Daratoplane Minwall Daratoplane Delimage sudah juga Poker trick Masih bisa ditahan Begitu saja Spesies game Kembali ke depan Sans Berhati-hatilah Ingat Dengan setempat Super position Sans Bakal hilang Satu tembakan Saja bisa membuat Sans tersungkur Bahkan Bigetron Alpha Hanya bisa untuk Menahan di arah Bottom lane Dan para pemain Para pemain dari tim Onyx Esports Mereka mencoba Mencoba untuk Mencuri satu Demi satu Mulai memasuki Menit ke sembilan Dan di meja Di juga poker Sudah mulai masuk Tapi ternyata Damagenya masih Bisa ditahan Gak ada impact Sama sekali Untuk kali ini Om Punggwawa Masih ada tim Fatal ya Ini dari seorang Rainbow-nya Sudah berhasil Langsung aja Diamankan Ke arah Onyx Esports Satu lagi Member sudah Dihilangkan 4 tahun Nima Sebentar lagi Yang bakal Kita lihat Tapi Nampaknya Dari Onyx Esports Mereka memilih Untuk mengamankan Ke arah Lordnya Karena mereka Tau Mereka Sudah menang Jumlah Otomatis Dari Bigetron Alpha Akan cukup Sulit Untuk melakukan Contes Ke arah Bapak Lordnya Dan Bakapus Dan juga Kipau Melakukan Zony Sehingga Bigetron Alpha Gak ada yang berani Untuk mendekat Ke arah Lordnya Sama sekali Ranger Mas Alright Satu Lord Sudah diamankan Dengan pasti Item juga Sudah terlihat Kalau kita bisa bilang Dengan adanya Satu Buat damage Yang diberikan Seorang cewek Lihat Demon Hunter Sword Yang benar-benar Bisa menggigit Dan Mintalker Membuat Kupa Agak lebih agresif Di sisi lain Lihat Karinanya Bahkan nge-build Radian Athena Dan juga Satu Buat Blood Force Menarik 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 Ini sama seperti Hai kemarin Full defense Untuk Bigetron Alpha Dan itulah yang dimaksimalkan Oleh Onyx Esports sekarang Mereka unggul Lihat bagaimana Burst Damage Dari Onyx Esports sendiri Untuk menangani Bigetron Alpha Untuk sekarang Onyx Esports Mau gak mau Mereka harus teamfight Terus-terusan Karena mereka lagi unggul Jangan sampai Itemnya sudah selesai Bagus Alright Bakal lihat Di arah belakang sana Boots versus Everybody Satu pun telah diamankan Brave factor Mengganggu Tapi di sisi lain Knockout strike Mencatat Tidak bisa ditahan Rainbow Gunar sumbang Tua Hilang It's starting Dipejaks Menarik 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 Di sisi lain Botol Mereka mencoba Untuk bertahan Masih bisa Untuk mundur Botol Cuma punya retribution Botol harus mundur Dilihat Tepesnya terlalu besar Diberikan Delimity Dan juga Prokertrik telah keluar Membuat bikin Ternal Mekotar kacir Tapi di sisi lain Onyx Esports Objektif Mereka mencoba Untuk melakukan One Strike Menuju ke arah tengah Basis kami Dan mencoba Superposition Tapi di sisi lain Brave Fighters Yang gak mau Dikuarin oleh Seorang Boots Dia tahan Dia bener-bener Gak mau Dirahi Napsunya Masih bisa Dikontrol Untuk di mid San Natalia Iya Masih bisa Ditahan aja Dari Biotron Alpha Karena semua Pemainnya juga Sudah respon Kembali ke Land of Down Ini membuat Adanya drag Ke arah mid game Lagi Sedangkan Sans Dia ngebeli Demon Hunter Sword Om Wawa Iya Demon Hunter Sword Untuk Sans tadi Akan mencoba Untuk memaksimalkan Attack Speed Yang dimiliki Setelah menggunakan Poker Trick Dan karena memang Cukup tebel-tebel Pemain dari Biotron Alpha Jadi itu akan Menguras juga Persentase HP Dengan antia pasif Dari Demon Hunter Sword Talia Wah Ini bener-bener Kita bisa melihat Adanya item Yang cukup unik Datang dari Seorang Harley Yang mana Kali ini Kita juga sudah melihat Player Gold Believing Mandiri Cewek Masih bisa mengungguli Dengan adanya 9000 Gold Dan disusul oleh Brands Akan seperti apa Dari Biotron Alpha Untuk kembali Mengejar ketiga-tertinggalan Network Yang bisa dibilang Cukup jauh Berbeda 6000 Sekarang bahkan Dan Rainbow Terkena Deadly Magic Tapi dia masih bisa Ditahan dan makan Masih bisa untuk Dibantu oleh Keberadaan KYY Dihil Dikasih movement speed Untungnya Ranger Mas Oh Apaan tuh Demacia sakit banget Gila Kaget terkejut Terheran-heran Saya melihat Demacia diberikan oleh Tim Biotron Alpha Tapi disana Lele Bakal coba digunain Mau dipastarkan Kayak ini Bitar Ternyata tidak Kupa gak mampu Bertahan Harus heal kembali Menunggu Mementumbakan Di arah bottom lane Boots Mencoba untuk Mendobrak Dengan minion Yang sudah di clear Tapi lihat Kupa bandel Digigit begitu saja Turret di tengah Harus Ompong Bigit Ron Alpha Mereka belum mendapatkan Turret sama sekali Eh sudah Mendapatkan satu Turret di arah top lane Serangan dari tim Monique Udah tujuh Opung Wawa Dengan atom build Jadi full damage Selamat full defense Sekali lagi disini Dari Onique Mereka harus bisa Ngebuild up momentum ini Karena mereka lagi unggul Untuk damage Dan tinggal ngebersah Jarejermas Yes Bakal coba dipaksa Apapun buffnya Bakal coba dicolong Tapi ternyata tidak Rainbow di garis depan Mencoba untuk Memberikan semua damage Dan semua badannya Untuk tim Onique Retribution Terus dikeluarkan Delimited 3 pocket trick Masih bisa ditahan Karena terlalu tebal Dari seorang botol itu Tersendiri Gak mampu ditumbangin Karena untuk Ngeall out Seorang botol Bakal ngebuang-buang Waktu Para pemain dari tim Onique Esports Dan Bigit Ron Alpha Mereka Harus Bisa melakukan flanking Ketika semua damage Sudah diberikan Karena seorang Rainbow Ini tandanya Ripoh Dan juga botol Harus bermain Menuju ke arah backlinenya Karena kalau tidak Onique Esports tidak bakal bisa Ditembus Mereka kabur-kaburan Space Escape Ya kan Garote Ada Drian juga Cewek Dan boots doang Yang bisa mereka makan Opung Wawa Ya dan juga BOD Udah jadi Wow ini tipet lagi Rejormas Baru saja dibilangin Kalau semua ke Rainbow Bakal di all out Dan ternyata Mereka akan merelakan Lord yang kedua Tapi ingat Lord kedua ini Bakal menuju ke arah tengah Kalau mereka relakan begitu saja Dan botol gak mau Tinggal diam Bakal coba utuh ke takeover Retribution bakal coba diperlukan Satu poin telah hilang Selena udah gak ada Dan retribution Potol save the day Bakal catun telah dihadapkan Terhadap seorang sun Terhadap bottom lane Bakal coba fokus tuh melakukan Setunjukan rapesnya Gak perlu apapun yang terjadi Tapi ini pencana Boots Menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh Respon ke line of gold Tapi liat bagaimana 5-4 pemain dari Pigatron Alpha Akan langsung menyerang One strike boost Karam mid lane Begitu bulan Dengan adanya Ripon di area bottom lane Yang ingatkan Street boost Dan bapak Lord Jangan lupa Sudah langsung datang Di area top lane Terkena dari Satu buah Abis or Tapi masih bisa ditahan aja Semua babat Abis dari Objeknya tarotnya Dan kali ini Ini peter tarot dari Onyx Esports terancam Mencoba untuk langsung Di buying time aja Dari Onyx Gak mau sampai Base-nya di jeblok Keperahan-lahan oleh Pigatron Alpha Tapi apa yang dilakukan Oleh Onyx Esports Sekarang ini Bahaya banget Ranger Mas Mereka kehilangan momentum Tadi Bukan hanya mereka Kehilangan momentum Tapi liat Mereka juga Mereka dihancurin Ini peternya Langsung ada 7 turut Diamankan juga Oleh di Bigatron Alpha Boots di garis depan Gak mau memaksakan kanan Kayak itu kena lele Tapi liat ini peternya Udah ya Ongkong di area top lane Lord masih bertahan Super minion di area bottom lane Bakal coba diamankan Oleh seorang sus Tapi ternyata Tiga lane yang berbeda Liat Liat Mereka semuanya Mendorong secara Bersama-sama Gompak Untuk coba dapetin Satu buah ini peter Di tengah dan di bawah Lagi bakal ter-reset Teamfight-nya Harusnya Bigatron Alpha Harus reset Karena kalau Bigatron Alpha Memaksakan Malah bisa Onyx Esports Yang mengambil momentum Seperti ini Ophung Wawa Sebuah pemaksaan Di arah base Dari tim Bigatron Berbuah pahit Untuk tim Onyx Esports Eh aku bisa bilang Itu tadi miskalkuasi Dari Onyx Esports Dimana mereka Berharap banget Tiga bisa nahan Di Lordnya Dan yang dua Ini dapetin Bottom inhibitor Dan itu dapet tadi Inhibitornya dapet Tapi terlalu memaksakan Dari dive-in ke tengah Dan ternyata Reponya Ngebalikin keadaan Dan kerugian Untuk Onyx Esports Yang tadinya mereka Unggul cukup jauh Sekarang gamenya Back on track Bigatron Alpha Mereka udah nge-build up Item defense-nya Dan mereka sudah bisa Counter attack Red Team Hero Harus ditumbangin Pakai K.Y.Y. digaris tepat Memaksakan keributan Lawas dan pakan Bootsnya Gak bisa membantu Drian Satu immortality Pecadai seorang Rainbow Menuju ke arah belakang Ternyata K.Y.Y.Y. bakal menjadi Tumbang kedua kalinya Harus bisa hilang K.Y.Y. Masih coba digaris tepat Harus mencoba untuk menahan Boots damage Terlalu besar Support position Dan cukup sakit Dan pakan Sopoble dikeluarkan Dua harus hilang Tujuh karabesnya Akankah mereka memaksa Team Fight Karena lihat ada botol Yang memancing ributan Di depan sana Dengan pedangnya Deadly Magic Gak di follow up Karena ketika Seorang Sans masuk Malah Sans gak bisa pulang Takutnya Talia Iya dua pemain dari Onyx Esports Berhasil untuk ditumbangkan Satu untuk Satu untuk dua Ini adalah Keunggulan bagi Biggeron Alpha Bahkan ketika Tadi kita melihat Adanya Neport Dari Biggeron Alpha Yang tertinggal Sekarang Dia sudah mengejar Bahkan berbeda Seribu Dan kita akan melihat Adanya Lord 40 detik Kurang lebih Yang akan hadir Di Land of Down Dan melihat Dengan adanya Kaja juga Drian kali ini Menjadi pilihan Mereka Dari Biggeron Alpha Yang aku lihat Mereka memang Melokaran pilihannya dulu Jangan sampai Nanti ada Divan Jerman Dan itu Yang dilakukan Untuk Biggeron Alpha Mendapatkan kemenangan Ranger Paksa Oh bukan hanya itu saja Cewek juga gak boleh Tergigit sama sekali Lihat Bangka coba dipaksa Bahkan dari Suara Kaye Damage terlalu besar Beran Seribu Kali ini gak bisa masuk Bahkan Rainbow saja Yang menahan semua Damage di depan sana Rainbow cuma bisa Jadi satu Buah Samsak Rainbow sudah bisa Dipastikan akan Menjadi sendback Karena kalau bukan Rainbow siapa lagi Yang ada di garis depan Semua ditahan Sama Rainbow Lele-nya Kena terhadap Suara Kaye Tapi belum ber-impact Dan jangan sampai Terulang kembali Kalau Keyboy Tidak mau terkame Karena ingat Lele kena Belum berarti Bisa di-commit Begitu saja Talia Iya apalagi Melihat kali ini Dari Lordnya Yang sudah mulai Debate Sudah mulai Dipoke Oleh Bigatron Alpha Begitu pula Dengan ada DMX Yang dikejar Oleh pemain Bigatron Alpha Bakal mencoba Untuk di-commit Di sisi line battle Mencoba untuk Mengalikan Mencoba untuk Menahan Para pemain Dari Onyx Esports Tapi ternyata Sansnya Masih bisa Lolos Dari inisiasi Pengejaran Bigatron Alpha Regroup Bersama teman-temannya Kembali Hati-hati Gak boleh Terlalu offside Dari Bigatron Maupun dari Onyx Esports Ini ketahuan banget Sans kecilnya Jago main Galaxy Tapi lihat Banget coba Digocek Flanking telah Dikuarkan oleh Serang Sans Boots is coming Boots versus Everybody Sans di arah belakang Limit ini juga Poker di belakang Torekai Dan bakal kehilangan Doppel kill Lugipo Doppel kill Doppel kill Doppel kill dari Orang Boots Mempunyai Dengan karo Belakang Botolanya bisa Bersungkur Di arah Rumput Gak bisa berdaya Dan bakal Ini bencana Rainbow cuma bisa Menang semua Defense dan diberikan Rainbow memilih Untuk menunggu Karena belakang Sans menjadi Pilihan kedua Dan Rainbow Down Oh my god Tukang sama Yang kejemurut Oh my god Ini bakal coba Di one strike Moose Tersisa seorang Repo Dan juga Botol yang mempertahankan Posisi base Dari Bigatron Tapi ternyata Onyx Nggak mau tinggal diam Onyx Nggak mau Cuma hanya Satu lane yang masuk Onyx pengen dua-duanya Moose bakal coba Memaksakan Breakfast menunggu Karena belakang Fokus karena base Minin udah mulai masuk Dan lihat This is what I have Come back from Onyx Again and again Minin terlalu Harus tumbang Di game yang ketiga Ini bencana Wawa Nyaris Kamu hampir menang